Penasihat hukum Ferdisambu, Rasamala Ritonang, bertanya kepada saksi adzan Romer mengenai kedekatannya dengan Yosua Huta Barat. Dalam sidang pemeriksaan saksi atas kasus pembunuhan Yosua hari ini, Saudara Rasamala Ritonang juga bertanya pada Romer, Ajudan Sambu, tentang seberapa sering Yosua pergi ke tempat hiburan. Pertanyaan pertama, kami ingin menanyakan kepada saksi Romer. Saudara saksi, kalau hubungan saudara saksi dengan saudara Yosua cukup akrat, dekat atau biasa saja? Biasa saja ya? Saudara saksi, selain kegiatannya bertugas dengan saudara Yosua, di luar tugas, apakah saudara saksi pernah beraktifitas dengan saudara Yosua? Biasa-biasa saja Pak. Bukan. Selain beraktifitas karena ada tugas, melaksanakan tugas mengamankan saudara FS atau PC, selepas tidak ada tugas, apakah pernah beraktifitas bersama dengan saudara Yosua? Jarang Pak. Jarang, tapi pernah? Pernah Pak. Pernah. Aktifitasnya apa biasanya kalau bersama saudara Yosua di luar tugas? Ngobrol-ngobrol saja Pak di depan Saguling. Di depan Saguling. Kalau selain di Saguling, di Duren Tiga dan di rumah bangka, apakah saudara saksi pernah pergi dengan saudara Yosua? Tidak pernah Pak. Tidak pernah ya? Tidak pernah ya Pak. Apakah saudara saksi pernah mengetahui atau mendapat informasi bahwa saudara Yosua pernah berpergian ke tempat hiburan malam? Atau aktivitas kaitannya dengan hiburan malam? Cuma mendengar saja Pak? Mendengar. Dari siapa saudara saksi mendengar? Dari cerita-cerita adis yang lama Pak? Adis yang lama siapa itu namanya? Yang lain Pak pada cerita Pak? Siapa saudara saksi? Sebutkan. ART ada Damson Pak. Udah itu aja Pak. Damson. Lainnya Damson? Udah itu aja Pak yang sering saya teman di ngobrol Pak.